Intro Hai, balik lagi di channel B.O.V.U Nah, hari ini ada yang tau aku lagi dimana? Aku lagi di taman di kota Bandung Dan hari ini kita akan gak ke hutan Kita di taman-taman aja Kalau ada taman berarti ada bunga Nah, kita gak akan cari bunga tapi hari ini Kita akan mencari kuku-kuku Nah, hari ini aku gak sendirian Aku udah janjian sama seseorang yang akan menemani aku hari ini Nah ya Hai Halo Hai Hai, Akang Ini tadi? Nah, lumayan Nah, sekarang sudah ada Akang ini di samping aku Say hi dulu, Kang Hai Nah, kenalin ini namanya adalah Kang Dias Kita panggil Kang Dias aja ya Boleh, boleh Terima kasih wawannya, Kangnya sibuk loh Lagi-lagi apa kami sampai sekarang, sampai lain? Lagi sebu kuliah Sibuk kuliah, terus dia masih mahasiswa nih S3 Mohon doanya ya, kata-kata Jadi gini Kang, kita hari ini mau nostalgia zaman kuliah Kalau aku sih udah gak kuliah kan, jadi kita mau nostalgia dengan cara meneliti kuku-kuku Ini ya Kang, udah bersahabat banget ya sama kuku-kuku Nah, karena kebetulan dulu waktu 1, besainnya menang Nah, jadi ya Kang ini akan membantu kita hari ini di Kulap, ya Kang, siap? Oke, Kulap first Kulap first Kita akan nyari kuku-kuku bersama Kang Dias Oke, Kulap first Jadi sebelum kita mulai, kita harus siapin dulu alat-alatnya gitu ya Kang ya Nah, betul Nah, di sini saya membawa beberapa buah tongkat Nah, teman-teman di sini bisa menyebutkan dengan insect net Insect, serangga, net, jaring Kita kayak, ini ya, kayak kartun dulu Spongebob, spongebob, iya, karena dia nangkap bubur-ubur Nangkap bubur-ubur Siap, nangkap bubur-ubur Terus apa lagi Kang? Selain jaringnya, udah di magnet Siapa yang ini? Kuku-kuku itu kan di Pulau Jawa sangat beragam ya Kurang lebih ada sekitar 750 jenis Nah, kita, ya untuk yang belum biasa Kita kan gak tahu semua jenisnya Kita butuh kuku identifikasi Ini karyanya Bu Peggy dari Lipi Kuku-kuku yang biasa ada di Kugotan Isangor Atau Kugun Raya Bogor Ini contohnya seperti ini Itu buku identifikasi ya Kang ya? Terus untuk nambah juga nih ya Kang, bawa catatan juga ya? Seperti biasa, kalau catatan harus kita bawa juga Tuh Iya, betul Sudah, lengkap kan? Iya Ya aku Siap Kita kenapa di taman nih Kang? Kenapa di taman? Sebenarnya gini Kita riset bisa dimana saja Ya, cuman kenapa di taman Kota Bandung kan terkenal dengan kota kembang Banyak taman, banyak juga bunga disini Kenapa sih kita Enggak Kita tidak apa ya Coba eksplor Apa yang ada di dekat kita gitu Jadi di taman kota Bandung Jadi teman-teman juga yang domisili di Bandung Bisa sambil piset Pisang sebenarnya Cuman ya nambahinmu pengatauan di kota Bandung Siapa tau kan lagi mau olahraga ya Sekarang lagi musim olahraga di taman Jadi bisa sambil Lihat pupuku Lihat pupuku Gitu, siapa? Berangkat? Let's go clubhouse! Aku lihat gini ya Yes Kita kunci gini Keren Kok bisa gampang gitu kan? Iya Sudah terbiasa Terbiasa ya Nah kita Sudah dapat nih Kuku-kukunya Kita bisa lihat langsung Cari tempat lapang dulu Biar enak Nah baru kita Disini lagi dulu Nah Oh jadi tadi habis nangkep langsung dikunci gitu ya? Kunci Nah karena kita disini Apa ya Supaya Enggak merusak gitu Jadi setelah kita identifikasi Kita lepas lagi Oke Itu namanya apa kan? Kita tangkap doang berarti ya? Iya Kita catch Terus kita Catat Kita rilis Catch and rilis gitu ya? Betul Nah Seperti ini Bisa dilihat ya Kamu bisa tahu langsung gak Ini apa? Kalau saya tahu Ini apa gitu Cuman buat temen-temen Kalau belum tahu Kita bisa lihat Bagian Bawah Dari sayapnya Dan bagian atas Atau dorsal ventralnya Tampak atas Tampak bawah Berarti kalau dia lagi kayak gini Ini tampak bawahnya ya? Eh tampak bawah berarti Kalau lagi nutup Tampak bawahnya Kalau lagi ngebuka Tampak atasnya Oke Nah ini nih lagi nutup nih Kang Lagi nutup Kita lihat Di bawahnya ada apa? Dia kayak ada coraknya gitu ya Kang? Ada coraknya Corak nih sayap yang bawah Iya Sayap yang atasnya pun ada corak Hitam putih ya Seperti real machine gitu Nah kita bisa lihat di sini Oke Aku identifikasi Nah Seperti ini ada gak warna merah? Enggak ada ya? Enggak ada Dia putih full ya Berarti coraknya hitam Putih full Coraknya hitam Nah Ini dia Oh iya betul Betul Ciri bawahnya ini ya? Ini sebelah kiri ini Kalau dari teman-teman lihat Sebelah kiri itu tampak bawahnya Sebelah kanan itu tampak atasnya Ini persis nih yang dilihat nih Di persis ya Bawahnya ada corak Terus atasnya hitam Hitam Ini tingkat juga sambil tahu ya Ini ciri siapa ya Iya 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 Jenisnya adalah Leptosiani Ini Leptosiani Oke Berarti udah mau di rilis langsung? Kita rilis langsung Sebenernya gampang Rilisnya tinggal buka Seperti ini Dibalikan Tidak 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 Oban Tidak 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 Pertanyaan Ini adalah Palanta-Palanta Oke Dia kalau kristinya cepat banget Iya cepat banget Beda sama yang tadi pertama kita tangkap Yang putih itu dia lebih slow Ini lebih cepat Udah? 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 Mau terbang gak Jok? Ayo terbang Buang ke dua Dadah Mantap Cakep Nah kita tadi udah Kaliling ke beberapa taman Terus kita udah nangkep juga beberapa ya Nah ada beberapa jenis juga yang gak bisa ditangkep Jadi udah kita ambil footage nya pake kamera Kita mau buang sih yang mana dulu kan? Ini tadi nih yang terbangnya cepet banget Sempet sih Saya videokan Disini ada ciri-cirinya ya Warna hijau Coraknya warna hijau Cuman warna dasarnya hitam Agak coklat juga gitu ya? Ini hitam deh Nah disini kita bisa lihat nih Ujung 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 sayapnya itu Berbentuk segitiga seperti ini Nah kalau segitiga seperti ini Kita bisa tau bahwa Maksud ke family Papil dan kakil Coklat spesiesnya apa cirinya pak? Karena tadi keliatan jelas ya Kalau di kamera itu Ada seburat Atau ornamen warna hijau-hijau ini Jadi selalu tau Bahwa ini udah jenisnya Grafium Agamemnon Memang cara terbangnya Dia cepat gitu Karena berpindah-berpindah Dari satu bunga ke bunga yang lain Kebetulan juga tadi di Tanaman kembang merak gitu Jadi yang pertama tadi apa? Grafium Grafium Agamemnon Agamemnon Terus Yang tadi ada yang Lagi sama Lagi berjemur ya Masih banyak yang kita lihat lagi berjemur Kalau bisa ngeliat gambarnya Disini kan Ada warna Coklat ya Ya hampir semua badannya coklat Nah ini Ini warna coklat ini Kita lihat dulu Ada Pernamen warna putihnya Oh iya Oh iya Yang belum salah ada warna putih ya Kalau misal kita lihat gambarnya Cangat sama disini Oh iya iya Cangat bawahnya juga ya bagian bawahnya Iya Iya Jadi kemudian ada Matanya Bicu ini Bicu ini Bicu ini Bicu ini Kita udah fix nih Bicu ini adalah Bicu ini Bicu ini Jadi yang kedua itu sudah dipinta Tapi dia tadi Perjemuran di tempat yang rendah gitu Yang di bawah juga bisa jadi Iya Di beberapa Di sini Ada Ini kayak Kalau yang tadi kan Orangannya hijau Coraknya hijau Lebih Lebih Suka ke yang Lebih suka Yang Tanaman tanaman hijau Kalau ini kan Warna dasarnya coklat Nah warna dasarnya coklat itu Dia lebih ke tanah Terasa Jadi memang warnanya juga bisa menunjukkan dia habitatnya lebih cenderung dimana Karena Yang untuk ini juga perlindungan diri gak Nah Salah satu perlindungan diri Karena predator kan Apa ya Agak sulit gitu Ketika dia di tempat yang mirip dengan dia Iya Warna-warni Berarti memang kalau misalkan dia warna-warni Lebih cenderungnya dia di pohon yang ada bunga-bunganya juga Yang coklat cenderung dia nanti nyamarnya sama daun-daun Daun-daun kering Serasa Oke gitu Siap kita sambil istirahat Kita mau Kopi-kopi dulu Nanti habis ini kita lanjutkan Kita lanjutkan Kita lanjutkan di Pull upers Tempel ke sini Luka Lihatnya di sini Kuning Eh kuningnya gitu ya Ini ya merah nih Bawahnya nih Oh Merah Kalau misalkan warna dasarnya kan dia putih Nah putih itu Kita tahu nih Familinya Pieri De Karena ada ornament merah Sama kuning Kita lihat Merah kuningnya sih gimana Oh ada dua ya Ada dua jenis Oh Yang itu Ini ya Iya Yang Delias Hiparete Delias Hiparete Itu dia ada di situ Dia cenderung cepat ya Terbangnya Cenderung cepat Cuman Biasanya dia di satu tanaman aja Muter-muter di situ Di situ Iya Tapi tadi juga ada dua Ada tiga gitu Emang biasa berkelompok kecil gitu Iya Biasa dia Bisa sampai Lima ekor Di situ Lanjut lagi guys Seru karena Cepet banget ya kan Jadi lumayan Mas-masan Tidak 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 Oke 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 kita lihat ya Ini kuning kan Kuning semua Tapi ada corak coklatnya ya Nah corak coklat di atas Sama di sini ada tiga Satu dua tiga corak Oh iya Lihat ya Dari warnanya udah langsung nunjuk family berarti Iya Kalau white and sulfur Kuning dan putih itu Masuk family Pieri de Pieri de Pieri de Pieri de Nah Yang mana nih Ini dua ini beda juga ya kanan kiri Beda Kalau yang dua itu Mana Itu ada berapa tuh Satu dua tiga Satu dua tiga Ini cuma dua Belanda Ini nih Ini yang paling Mendekati Oke Ada tiga tuh tiga baris gitu ya atau Ada dua Yang ini Yang utama Sama satu di tengah Oh iya iya Oke Berarti dia lebih ke Eurema Hechabe Oke 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 Sudah Kita rilis lagi Rilis lagi Ya Lihat begini Dibu ke atas Kenapa kita buka ke atas coba Tidak Dia berkenang Dia terbang melawan granita Tidak Istilahnya itu Riot Maxis Megarty Megarty Diterbangnya sama Oh Tidak cek lagi 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 Akhirnya setelah berlari-lari di sungai Kering Dapat juga Dapat ya Teman-teman bisa lihat disini nih Wah cantik banget warnanya Tuh atasnya hitam Ada kuningnya juga ya bagian depannya Bawah depannya Ini dorsalnya kuning Antara ini ya Tadi masih kelompok yang putih abu itu ya Putih sulfur Pieride Antara ini Dan ini Sama-sama apias tapi berarti genisnya apias ya Ya Jadinya disulingnya disuling kayaknya lebih keinginnya deh Apias olferna Ini adalah jenis apias Olferna Betinanya ya Atau jantan Ini kayaknya Jantan deh Soalnya warna hitamnya lebih Tuh Hitamnya Hitam banget Oke Berarti yang ini Apias olferna Olferna Kamu linjah sekali teman Apias olferna catat Kita tulis di buku catatan Udah ya Kita tulis ya Nah ini bisa dilihat ya Kita gak sengaja nih teman-teman nemu mod Oke ini beda ya Nengat Nengat sama kupu-kupu itu beda ya Apa sih bedanya Nah bedanya itu kalau mod atau nengat itu dia gini Nah cenderung Kebuka Jadi kan nutup ya Kalau kupu-kupu itu nutup Mod itu ngebuka Kupu-kupu juga kadang ngebuka gitu Cuman kan tadi kayak pagi-pagi itu dia butuh Untuk metabolisme Cuma dalam waktu tertentu aja Cuma dalam waktu tertentu aja Sisanya dia pasti nutup Kalau kumpu-kumpu Kalau mod itu cenderung Kemudukan Terus apa lagi Kang? Ada lagi gak disitu? Nah ciri lain itu ada di antenanya Itu lurus Lurusan aku nih Lurus Dia lurus Mangecil Sampai paling ujung kecil Gitu Ada juga yang bentuknya kayak sisir Macam-macam lah kalau mod Jadi berarti hari Kita tahu juga ya Sebenarnya gak semua yang kita lihat Oh itu kupu-kupu Belum tentu Kita harus lihat kalau misalkan dia diem Saya mau buka Itu mod Bukan kupu-kupu Juga jam aktifnya beda Kalau kupu-kupu itu Pagi ke siang Kalau mod itu Kadang lebih cenderung ke Waktu gelap Sore ke malem Sekarang gak udah mulai menunggu Jadi dia keluar Sama tadi juga ada yang Kang Apa namanya yang Kang Kang Apa peralihan antara kupu-kupu dan mod Nah iya itu ada Istilahnya itu skipper Kepar nanti masukin videonya Untuk family Skri Day Skri Day itu Dia yang peralihan Jadi dua pasang kayaknya itu Yang satu pasang itu Peluta Pelentang Seperti Atau Jadi kalau itu kayak gabungan gitu ya Jadi kalau Siang-siang Apa gitu Peralihan dari gelap ke malam Sama malam Apa Terang ke gelap Itu yang disebut Krapes Golar Krapes Golar Gitu Sip Ayo Ayo Kita lepas bluin ya Hei 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 Ini kan Buka gini kan Ngomot itu Ini lagi ngapain Kang? Ini kalau misalnya kita nggak tahu Jenisnya apa Jadi ini aja Bukan sketchbook Ciri apa yang harus kegambar? Kayak motifnya gitu Motif Lebih ke ini Apa? Cabangan urat-urat sayapnya gitu Jadi penasi sayap Itu harus kegambar Kegambar Ini yang utama Rangka pertamanya Terus rangka kedua Kemudian ada Ada ornamen-ornamen Seperti mata ini Oh iya yang bulat-bulat Hitung ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima Yang bawah lima Terus di atas juga ada lagi Kang? Yang bagian atas Bagian atas Ada yang besar satu Oh Kecil satu Atasnya kecil lagi dua Dudung dua Kesini kan Terus ornamen-ornamen putih Setanda kesini Terus di atas keterangan Warna Warnanya aja Orangnya Tapi itu secara kasat mata Kalian tahu itu apa? Secara Kalau yang biasa apa? Kita tahu Ya Minimal dari Biku sayapnya Kita tahu Wah ini familinya apa Masuk-masuk Dimpal ide Ini Ini Impal ide Ini Impal ide Ini Kan masuk Impal ide ya Berarti kita lihat dulu apa Tanya Corak ya Corak ya Masuk sayap Seperti ini kan Ada Ada Bulatan 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 Orang Nah Itu khasnya Berarti ya Bukan 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 Mirip enggak? Enggak Bukan Nah Lebih kayak gini kan Hampir mirip Hampir mirip Nah Ini 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 kan Tadi ada Lima Lingkaran warna oranye Kemudian Dua di sini Dua lagi di atas Terus ada ornamen warna putih Putih Di sini Putih-putih ini Nah Kita tahu bahwa ini adalah spesies Junonia erybony Oke Sudah Dapet ya Tadi kalau misalkan kita nggak tahu detailnya Berarti bisa difoto juga Bisa digambar Sketchfai juga Langsung kita Lihat di Buku Idemi Lihat di sini Lihat di sini Lihat di sini Wah kita Social distancing Jodoh Yeay Alhamdulillah Gimana kalau pesan pesannya hari ini? Mantap Mantap Luar biasa Kita cukup berkeringat ya Karena ternyata kubu-kubu itu memang Pergerakannya Luar biasa cepat Jadi hari ini kita udah lumayan ya kan Kita udah dapat Tadi dapat diberapa jenis? 9 jenis Ada 9 jenis Hari ini yang kita dapat Itu banget Terima kasih banyak udah nemenin aku dan teman-teman kulapers hari ini Kapan-kapan Kalau misalkan memang teman-teman tertarik untuk riset kubu-kubu Ya kita juga bisa nemenin gitu Jadi Nggak terbatas di taman kota Juga bisa di kaki gunung Bahkan di gunung tertentu Dan dimanapun Itu Oke Berarti untuk hari ini cukup segitu ya kan? Terima kasih sekali lagi udah nemenin aku Yang udah nonton juga terima kasih untuk kulapers semua Jangan lupa di like dan subscribe Subscribe Dan jangan lupa komen nanti kulap selanjutnya mau apa gitu Terima kasih Tidadaaa